di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan saksikan firman Tuhan salam nasyati firman Tuhan pada sempatan malam hari ini kita bersama-sama merenungkan dari satu buah judul yaitu Mimpi dan Doa di Gibea Mimpi dan Doa di Gibea kita bersama-sama terlebih dahulu melihat dalam kitab Satu Raja Raja pasal yang ketiga mari kita bersama-sama membuka dalam kitab Satu Raja Raja pasal yang ketiga 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 Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekililing Yerusalem 2 hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu ayat yang ketiga dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan dan Daud ayahnya hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan ayat yang keempat pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar seribu korban bakaran di persembahkan Salomo di atas mesbah itu 5 di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu Bapak Ibu yang terkasih dalam tulis-tulis kita mengetahui bahwa sesungguhnya Salomo adalah salah-salah orang Raja yang bertakta di Israel menggantikan ayahnya yang bernama Daud dan Alkitab mencatatkan bagaimana sesungguhnya pada masa zaman pemerintahan Salomo sesungguhnya itu adalah puncak masa kejayaan kerajaan Israel pada saat Salomo menggantikan Daud menjadi Raja atas Israel pada waktu itu dan Alkitab mencatatkan bagaimana sesungguhnya pada waktu Salomo menjadi seorang Raja menggantikan ayahnya yang bernama Daud dicatatkan dengan jelas bagaimana Salomo di suatu hari ia kemudian mempersembahkan korban bakaran di bukit Gibeon di daerah yang bernama Gibeon Gibeon itu sendiri mempunyai arti kalau kita melihat dalam kamus Alkitab arti daripada kata Gibeon itu sendiri adalah bukit atau daerah yang berbukit dan pada masa zaman Salomo pada waktu itu Alkitab mencatatkan bagaimanakah rumah Tuhan atau baik Allah belum dibuat atau belum ada pada waktu atau belum dibangun dan kapan kesungguhnya baik Allah itu dibangun yaitu setelah 4 tahun masa pemerintahan Salomo atau menjadi seorang Raja atas Israel itu dicatatkan dalam Nasir Mantuan dalam kitab Satu Raja Raja pasal yang ke-6 ayat 1 bagaimana dicatatkan disitu setelah Salomo menjadi seorang Raja di tahun yang ke-4 pemerintahannya bahulah kemudian Salomo membangun rumah Tuhan atau baik Allah pada waktu itu jadi hari ini kita mari boleh bersama-sama renungkan bagaimana sebetulnya ketika Salomo pada waktu itu memerintah sebagai seorang Raja ada hal yang cukup menarik ketika ia berada di Gibeon itu dimana disitu dicatatatkan dalam Nasir Mantuan ia bermimpi dan kemudian dibalik mimpinya itu juga ada yang namanya kata ungkapan doa seperti apa yang Nasir Mantuan catatkan di dalam ayat yang ke-5 tadi di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu jadi setelah Salomo mempersembahkan korban bakaran di bukit Gibeon atau di mesbah yang ada di Gibeon tersebut hal kita mengatakan pada waktu malam pada saat Salomo sedang tertidur atau sedang terlelap disitulah kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpinya dan di dalam mimpinya hal kita mengatakan bagaimana sukunya Tuhan berfirman kepada Salomo mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu itulah semuanya mimpi daripada Salomo ketika ia berada di Gibeon pada waktu malam hari dimana Tuhan berfirman kepada Salomo mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus kalau suatu malam mungkin kita mendapati satu buah kesempatan seperti halnya Salomo ketika kita tidur kemudian kita bermimpi dan kemudian Tuhan berfirman kepada kita mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu kira-kira Bapak Ibu akan minta apa sama Tuhan pasti kita akan keluarkan sederet daftar permohonan permintaan kepada Tuhan kita pasti akan menyodorkan ya sederet ya daftar permohonan permohonan doa-doa kita kepada Tuhan tapi disini kita mari bersama-sama belajar merenungkan dari mimpi dan doa Salomo di Gibeon ini sesungguhnya ada hal yang cukup luar biasa menarik karena apa di dalam mimpinya Tuhan di dalam mimpinya Tuhan berfirman kepada Salomo dan kemudian Tuhan memberikan kepada Salomo satu buah kesempatan itu apa untuk meminta kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan dan apapun yang diminta oleh Salomo Tuhan akan memberikan Tuhan akan mengabulkan itu semuanya yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kitab Satu Raja Pasal yang ketiga ayat yang kelima ketika Salomo bermimpi Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan apapun yang dimintanya Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi perbohonan dan permintaan daripada Salomo pada waktu itu sesungguhnya dari mimpi dan doa Salomo ini sesungguhnya mimpi yang begitu luar biasa sekali mimpi yang begitu luar biasa spesial sekali karena apa Tuhan sekali lagi memberikan satu buah kesempatan yang luar biasa indah dan jarang pula didapati dalam kehidupan kita setiap umat Tuhan atau setiap umat manusia dan melalui mimpi dan doa Salomo di Gbeon ini kita akan bersama-sama menungguan beberapa pembelajaran buat kita yang kiranya boleh menjadi satu buah dorongan dan nasihat dalam kehidupan kita karena apa mimpi dan doa Salomo ini adalah mimpi yang begitu luar biasa istimewa mimpi dan doa yang begitu luar biasa indah di mata Tuhan dan dari mimpi dan doa permohonan Salomo di masa-masa awal pemerintahannya kiranya boleh memberikan kepada kita beberapa pembelajaran apa saja yang bisa kita pelajari melalui apa yang terjadi dalam kehidupan seorang pribadi umat Tuhan yang bernama Salomo di dalam mimpi dan doanya sehingga ia mendapatkan mimpi dimana ia bisa mendapatkan kesempatan itu apa Tuhan menghampiri Salomo Tuhan menemui Salomo di dalam mimpinya dan kemudian di dalam mimpinya pula Allah memberikan kesempatan kepada Salomo untuk mengungkapkan apa yang menjadi doa permohonannya kepada Tuhan ini sesungguhnya yang begitu luar biasa istimewa yang kiranya boleh memberikan kepada kita satu buah pembelajaran dari mimpi dan doa Salomo apa yang bisa kita pelajari dan jadikan pelajaran buat kita mari kita bersama-sama melihat kembali dalam nasirman Tuhan di dalam kitab satu raja kembali pasal yang ketiga ayat yang ketiga dan ayat yang keempat kemudian kita sambung di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 satu raja pasal yang dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan daud ayahnya hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan ayat yang ke-4 pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu ayat yang ke-11 jadi berfirmanlah Allah kepadanya oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kayaan atau nyawa musuhmu melainkan pengertian untuk memutuskan hukum 12 maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau 13 dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau diantara raja-raja perhatikan bapak ibu yang terkasih dalam tulis-tulis melalui mimpi dan doa seorang umat Tuhan yang bernama Salomo sesungguhnya memberikan satu buah pembelajaran dan peringatan dan nasihat keberah kita dimana Alkitab mencatkan di dalam ayat yang ke-11 Salomo tidak meminta kekayaan Salomo tidak meminta umur panjang Salomo tidak meminta nyawa musuhnya sebagai tembusan dan Salomo tidak meminta hal-hal yang lain yaitu kemuliaan di dalam kehidupan dia yang ia minta hanya apa hanya hikmat kebijaksanaan ketika ia menjadi seorang pemimpin untuk memimpin umat Tuhan supaya ketika ia menjadi seorang pemimpin bisa memimpin umat Tuhan yang dipercayakan kepada dia dengan baik dan benar tapi disini kita mari bersama-sama remukan ada hal yang menarik yang Alkitab catatkan di dalam ayat yang ke-12 dicatatkan di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dikatakan dengan jelas sesungguhnya aku di dalam ayat yang ke-12 sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau artinya apa hikmat dan kebijaksanaan dan pengetahuan daripada Salomo tidak akan ada yang dapat menandingnya baik sebelum engkau maupun sesudah engkau dan dicatatkan dalam ayat yang keselanjutnya dan sesungguhnya dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun yang seperti engkau dan sesungguhnya tidak akan ada seorang pun yang seperti engkau artinya apa Allah begitu menyenangkan Salomo Allah begitu memuliakan Salomo Allah begitu luar biasa sekali memberikan yang namanya satu buah suka cerita yang luar biasa kepada Salomo dan disatatkan juga di dalam nasir mantuan apa yang tidak diminta oleh Salomo kekayaan kemuliaan umur panjang disatatkan dengan jelas Allah juga berikan kepada Salomo sehingga kita mengatakan tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja perhatikan dan sekian banyak raja yang memerintah kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel pada wasa itu yang belum terpecah tidak ada satu orang raja pun yang mempunyai kekayaan kemuliaan kehormatan dan keagungan seperti seorang Salomo dan mungkin juga di dunia ini mungkin belum ada seorang pemimpin seorang raja seorang pembesar yang seperti hanya Salomo artinya apa bagaimana Allah begitu menyukakan hati Salomo bagaimana Allah begitu memuliakan hidup seorang pribadi umat Tuhan yang bernama Salomo hari ini kita mari bersama-sama renungan kenapa Salomo mendapatkan satu buah perkara yang begitu luar biasa indah dalam kehidupan dia ketika menjadi seorang pemimpin atau seorang raja tidak lain dan tidak bukan seperti apa yang Alkitab katakan di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat tadi di dalam ayat yang ketiga di dalam ayat yang keempat dikatakan dengan jelas dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan jalan apa dengan jalan hidup menurut ketapan-ketapan Daud Ayahnya ini semuanya yang pertama bagaimana semuanya Salomo begitu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dan apa dengan jalan hidup menurut ketapan-ketapan yang diajarkan Daud Ayahnya Dan yang diajarkan oleh Daud ayahnya kepada Salomo tentunya juga yang diajarkan Tuhan kepada dia. Tentang apa? Hidup benar di mata Tuhan. Hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Hidup setia mengikut jalan Tuhan. Itulah yang diajarkan, itulah yang dituliskan dan yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Salomo. Artinya apa dalam kehidupan kita hari ini sebagai mata Tuhan? Tentunya dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Kita ingin sekali Allah menyukakan hidup kita. Allah memuliakan hidup kita. Tetapi kadang kita sering mengabaikan. Apa yang menjadi tugas kewajiban kita sebagai umat Tuhan? Bagaimana Allah bisa berkenan untuk apa? Menyukakan hidup kita. Memuliakan kehidupan kita. Salomo, kenapa ia bisa menjadi pribadi yang disukakan oleh Tuhan? Atau dimuliakan oleh Tuhan? Melampaui orang-orang yang ada pada waktu jaman dia ataupun setelah ia tidak ada. Karena apa? Sekali lagi, karena Salomo menyukakan Tuhan. Jadi hari ini melalui apa yang diperbuat oleh Salomo? Tentunya memberikan satu buah perenungan dan pembelajaran buat kita yaitu apa? Bahwa orang yang hidupnya senantiasa menyenangkan Tuhan. Orang yang hidupnya senantiasa menyukakan Tuhan. Maka Tuhan pun akan menyenangkan kita. Maka Tuhan pun akan menyukakan kita. Artinya apa? Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup menyukakan hati Tuhan. Tidak akan pernah membawa yang namanya kata sia-sia. Tidak akan mendatangkan yang namanya kata percuma. Tapi setiap orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan pun akan menyenangkan kita. Artinya apa? Sekali lagi, bahwa orang yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Menyukakan nama Tuhan. Tidak akan pernah ada kata sia-sia atau percuma. Dalam hidup kadang kita sering berpikir. Buat apa sih kita hidup menyukakan Tuhan? Buat apa sih kita hidup menyenangkan Tuhan? Buat apa sih kita hidup kita setia kepada Tuhan? Percuma. Mungkin demikian. Seperti halnya. Apa yang diungkapkan oleh pemasmur di kitab masmur pasal yang ke-73. Bagaimana asaf merasa iri, merasa dengki terhadap apa? Kemujuran, kebaikan, kemakmuran orang-orang fasik yang hidupnya tidak menalah Allah. Yang hidupnya dalam dosa, yang hidupnya dalam ketidakbenaran. Tetapi seakan-akan hidup mereka baik. Seakan-akan hidup mereka nyaman. Seakan-akan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Sedangkan pemasmur yaitu Bani Asaf yang hidupnya senantiasa menjaga kebaikan, menjaga apa yang menjadi kewajiban dia sebelumnya Tuhan. Nyatanya hidupnya penuh dengan yang namanya kesuparan dan penderitaan. Sampai-sampai pemasmur berpikir, ngapain jadi orang benar? Ngapain jadi orang yang baik? Kalau tahu hidupnya senantiasa dirundung, dilanda yang namanya kesedihan dan penderitaan hidup. Tapi ketika pemasmur berniat untuk ingin melihat lebih dalam lagi, barulah ia menyadari betul. Bahwa apa yang ia pikirkan? Bahwa apa yang telah ia, bayangkan ternyata peliru dan salah adanya. Bahwa hidup orang yang menyukakan Tuhan sesungguhnya tidak akan pernah ada kata sia-sia atau kata percuma. Itu pula yang dirasakan oleh seorang pribadi umat Tuhan yang bernama Salomo. Bagaimana hidup seorang pribadi umat Tuhan yang bernama Salomo ini? Dicatatkan dengan jelas dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Jadi hari ini dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita ingin hidup kita seperti halnya, apa yang menjadi harapan kita yang terjadi dalam diri seorang pribadi umat Tuhan yang bernama Salomo. Yaitu bagaimana Tuhan memuliakan dia. Bagaimana Tuhan menyenangkan dia dengan hal yang terbaik dalam kehidupan dia. Maka kita pun juga boleh belajar untuk apa? Menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Yaitu apa? Kalau hidup kita ingin disenangkan Tuhan, maka senangkanlah Tuhan terlebih dahulu. Maka dalam nasirman Tuhan mengatakan apa? Dalam kitab Injilukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Kirman Tuhan mengatakan apa? Dalam kitab Injilukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Injilukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Injilukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat bagim kepadamu. Perbuatlah juga demikian kepada mereka. Di dalam nasirman Tuhan, di dalam kitab Injilukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Kirman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kadang kita ingin sekali orang berbuat baik kepada kita. Kita kadang ingin sekali orang ya mengasih kita. Kita kadang ingin sekali orang ya memperhatikan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kadang dalam kehidupan kita, kita sering menuntut orang mengharapkan orang lain untuk perhatian kepada kita. Mengasih kita. Mencintai kita. Tetapi kadang kita juga tidak melakukan tugas kewajiban kita terhadap mereka. Untuk itulah penulis kitab Injilukas firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau hari ini kita ingin orang lain mengasih kita, memperhatikan kita, menyayangi kita. Kita pun harusnya sebaliknya. Yaitu apa? Menyayangi mereka, mencintai mereka, memperhatikan mereka. Maka apa yang kita hari ini inginkan dan harapkan daripada mereka, kita pun juga bisa mendapatkannya Bapak Ibu. Seperti halnya, apa yang hari ini kita harapkan, ingin kita harapkan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menyukakan kita. Bagaimana Allah memuliakan kita. Maka siogianya, ketika kita ingin dan kita menuntut Tuhan untuk menyukakan kita dan memuliakan kita. Kita pun juga harus boleh belajar seperti halnya Salomo. Yaitu apa? Yaitu bagaimana kita belajar hidup menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kasihnya kepada kita. Tuhan akan menyatakan kasihnya kepada kita. Seperti halnya, apa yang telah diperbuat oleh Salomo di dalam nasir rumah Tuhan. Bagaimana Salomo selama hidupnya, ia berusaha dicatatkan dalam Alkitab. Yaitu ingin menyenangkan Tuhan. Dengan apa? Menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan bentuk daripada Salomo hidup menyenangkan Tuhan itu apa? Alkitab mengatakan tadi di ayat yang ketiga. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dengan apa? Hidup menurut ketapan-ketapan Daud ayahnya. Itulah segunya yang ditunjukkan oleh Salomo. Bagaimana hidup dia. Yaitu apa? Menyenangkan Tuhan. Yaitu hidup seperti halnya ayahnya. Daud hidup. Yaitu apa? Hidup benar di mata Tuhan. Seperti apa yang dipesankan oleh Daud kepada Salomo anaknya. Apa pesan daripada Daud kepada Salomo anaknya? Kita mari membuka dalam kitab Satu Raja Raja Pasal yang kedua. Satu Raja Raja Pasal yang kedua. Ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat. Satu Raja Raja Pasal yang kedua. Ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang engkau lakukan. Dan dalam segala yang engkau tuju. Empat. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Inilah semuanya pesan yang diajarkan, yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Salomo. Yaitu apa? Belajarlah hidup menyukakan Tuhan. Belajarlah hidup menyenangkan Tuhan. Dengan jalan apa? Yaitu hidup menurut perintah dan ketapan Tuhan. Maka Tuhan juga akan menyatakan kasihnya kepada kita. Tuhan akan menyatakan cintanya kepada kita. Ketika kita pun sudah menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Sesuai dengan apa yang menjadi kendak Tuhan dalam hidup kita. Melalui firmannya. Lakukan. Jalankan. Dengan apa? Dengan baik. Dengan benar. Dengan setia. Maka apa yang menjadi kehendak kita. Apa yang menjadi harapan kita. Apa yang menjadi tujuan kita. Akan dikenan oleh Tuhan. Akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan selanjutnya bagaimanakah bentuk dan sikap hidup daripada seorang pribadi umat Tuhan yang bernama Salomo. Yang menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan di ayat selanjutnya. Yaitu di ayat yang keempat. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Perhatikan bagaimana bentuk Salomo. Menyukakan hadir Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Dicatatkan dengan jelas di ayat yang keempat. Tentunya ketika pahit Allah belum dibangun. Atau belum ada. Dikatakan dengan jelas di ayat yang kedua. Setiap umat Tuhan mempersembahkan korban bakaran di bukit-bukit mesbah korban bakaran. Artinya apa? Ada banyak sekali tempat-tempat yang digunakan oleh setiap umat Tuhan. Para imam pada waktu itu untuk memberikan korban, membakar korban bakaran di atas mesbah-mesbah yang tersedia. Tentunya ada berbagai macam ukuran atau saiz mesbah yang ada pada waktu. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Dan al kita mengatakan di ayat yang keempat. Bagaimana semuanya dari sekian banyak tempat untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Dari berbagai macam saiz atau ukuran. Al kita mengatakan di ayat yang keempat. Dengan jelas pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Mengapa Raja pergi ke Gibeon? Karena dicatatkan di situ, di bukit persembahan di Gibeon lah yang paling besar dari antara mesbah-mesbah korban bakaran yang ada. Dari sekian banyak mesbah korban bakaran yang ada. Dicatatkan dengan jelas di Gibeon lah, di Gibeon lah mesbah yang paling besar. Gibeon lah mesbah yang paling besar. Yang bisa apa? Menampung korban persembahan kepada Tuhan. Dan disatatkan di situ, Salomo di bukit Gibeon ini, di mesbah tersebut. Ia mempersembahkan berapa? Al kita mengatakan seribu korban bakaran dipersembahkan oleh Salomo. Disini semuanya bentuk bagaimana Salomo menyukakan hari Tuhan. Yaitu apa? Berani memberikan yang terbaik. Berani memberikan yang terbaik, yang bisa ia berikan kepada Tuhan. Ini semuanya hal yang luar biasa sekali. Yang dimiliki oleh seorang umat Tuhan yang bernama Salomo. Dimana ia berani memberikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ia tidak merasa saya memberikan yang terbaik, yang bisa, yang mampu, yang ia bisa lakukan. Untuk apa? Untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak-Ibu yang terkasih dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ada satu buah firman Tuhan mengatakan. Ada orang yang iritnya setengah mati tetapi berkekurangan. Tapi ada orang yang begitu luar biasa menggunakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada dia dengan luar biasa baiknya. Tapi tidak pernah berkekurangan. Dalam hidup kita, semuanya Tuhan, kadangkala yang terjadi dalam diri kita itu apa? Semakin Tuhan memberkati kita, sedemikian luar biasa limpahnya. Kadang sering menjadi satu buah halangan dan ketakutan dan kecemasan kita itu apa? Bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Salomo ketika dia mendapatkan yang terbaik dari berat Tuhan. Ia pun juga ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti apa yang telah Salomo lakukan? Ia mencari tempat yang terbaik. Dan ia juga ingin berusaha menyenangkan Tuhan dengan apa? Memberikan yang terbaik yang bisa ia berikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Kemampuan yang telah Tuhan titipkan kepada dia. Untuk apa? Bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Jadi hari ini dalam hidupan kismet Tuhan, inilah hal yang dilakukan oleh seorang pribadi umat Tuhan yang bernama Salomo. Kenapa Tuhan begitu memuliakan Salomo dan menyenangkan Salomo dengan hal yang terbaik? Karena Salomo pun telah berhasil di dalam kehidupannya ketika terpilih menjadi seorang pengganti. Daud ayahnya menjadi seorang raja. Ia telah berusaha untuk apa? Menyenangkan hal Tuhan. Dengan jalan apa? Dengan jalan bagaimana ia hidup menuruti segala firman Tuhan dan ketepan Tuhan dengan baik. Dan bagaimana ia belajar untuk apa? Berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sesuai dengan kemampuan dan berkat yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Jadi hari ini pun dalam kehidupan kita sebagai matuhan. Mari kita boleh bersama-sama memerungkan akan perkara ini. Dan pada akhirnya, hal kita matang apa? Allah pun menyenangkan hidup Salomo. Dengan apa? Satu, bagaimana Allah menyenangkan hidup Salomo. Yaitu yang pertama, bagaimana dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dikatakan dan jelas. Allah mengabulkan apa yang menjadi doa dan permohonan Salomo. Yaitu apa? Dengan memberikan hikmat yang begitu luar biasa dalam kehidupan dia. Inilah bagaimana bentuk Allah menyenangkan, memuliakan Salomo. Yaitu mengabulkan apa yang menjadi permohonan, permintaan doanya kepada Tuhan. Yang kedua, dicatatkan bagaimana Allah memberkati Salomo. Allah memberkati Salomo dengan begitu luar biasa. Apa yang tidak diminta oleh Salomo. Kemuliaan, kekayaan, kehormatan. Umur panjang Allah berikan kepada Salomo. Yang sebutnya bentuk bagaimana Tuhan menyenangkan hidup seorang umat Tuhan yang bernama Salomo. Jadi hari ini dalam hidupan kismat Tuhan. Kiriman Tuhan pernah mengatakan dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-2, ayat yang ke-30. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-2, ayat yang ke-30. Mata kenapa? Kita mari boleh bersama-sama merenungkan ayat ini. 1 Samuel pasal yang ke-2, ayat yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-2, ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan ala Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kita ketahui bagaimana semuanya nasib daripada keluarga besar daripada Imam Eli. Seorang pemimpin rohani. Seorang yang begitu luar biasa terpandang dan disegani di kalangan rakyat atau umat Tuhan pada waktu itu. Pada akhirnya, apa yang menjadi janji firman Tuhan pada akhirnya tidak tergenapi. Tidak tergenapi. Karena apa? Karena Imam Eli dan anak-anaknya hidupnya tidak menyenangkan Tuhan. Tidak menyenangkan Tuhan. Maka Allah pun juga enggan atau apa? Memuliakan hidup daripada keluarga Imam Eli. Sehingga firman Tuhan mengatakan apa? Sepanjang keturunan daripada Imam Eli, mereka tidak akan pernah punya yang namanya kata kakek. Tidak ada satu orang pun yang disebut kakek. Karena apa? Belum punya cucu sudah meninggal duluan. Itu sebuah hal yang sangat begitu luar biasa memprihatinkan. Karena apa? Keluarga Imam Eli tidak memuliakan Tuhan. Hidup mereka tidak menyenangkan Tuhan. Maka firman Tuhan matan apa? Barang siapa menghormati aku, aku akan menghormati dia. Tapi siapa yang memandang hina aku, akan dipandang rendah oleh Allah. Hari ini, kita mari boleh bersama-sama belajar. Melalui mimpi dan doa di Gebeah. Kiranya boleh senantiasa memberikan satu buah perenungan dan pembelajaran kepada kita. Apabila hidup kita ingin sekali disenangkan oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, maka belajarlah kita juga hidup menjalankan tugas kewajiban kita. Kasihlah Tuhan, senangkanlah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Maka apa yang hari ini kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, tidak akan pernah menjadi kata sia-sia, tapi Allah pun akan memberkati kita. akan memberikan kemuliaan dan kesenangan dalam kehidupan kita setiap anak-anaknya. Baik mungkin kesenangan dalam dunia ini, maupun kesenangan pada saat kita kembali kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan Tuhan menganugrahkan kepada kita kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan. Untuk itulah, kita mari boleh bersama-sama belajar. Dalam hidup kita, selagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan menjalani hidup dalam dunia ini, maka mari kita mau bersama-sama belajar memiliki satu buah tekad hidup, yaitu apa? Tunjukkanlah sikap hidup yang menyenangkan Tuhan. Sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Dengan apa? Hidup mengasihi Tuhan. Dengan jalan apa? Melakukan apa yang menjadi perintah dan ketatapan Tuhan dalam kehidupan kita dengan baik. Dan belajar memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sesuai dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa melakukannya dengan baik, maka Tuhan pun akan menyatakan kasihnya kepada kita dengan limpahnya. Selanjutnya, dari mimpi dan doa Salomo di Gibeon. Memberikan pembelajaran keberapa? Yang kedua, kita mari boleh bersama-sama renungkan. Mimpi dan doa Salomo di Gibeon sesungguhnya memberikan suatu buah pelajaran kepada kita yaitu apa? Kita mari bersama-sama kembali membuka dalam kitab Satu Raja Raja Pasal yang ketiga. Satu Raja Pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang kesepuluh. Satu Raja Pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang kesepuluh. Kita lihat ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Kita lihat ayat yang kesepuluh. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Kita lihat di ayat yang kesebilan. Apa yang diminta oleh Salomo di dalam mimpinya di hadapan Tuhan, ayat yang kesebilan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Di sini kita mari boleh bersama-sama belajar. Mimpi dan doa Salomo di Gibeon memberikan satu buah pembelajaran kedua kepada kita. Yaitu apa? Yaitu mimpi dan doa terindah, terbaik di hadapan Tuhan. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan. Mimpi Salomo adalah mimpi yang sangat baik. Dalam hidupan kita kadang kita sering mengharapkan mimpi kita adalah mimpi yang baik. Mimpi yang indah. Itulah yang selalu kita harapkan ketika kita beranjak untuk beristirahat. Beristirahat. Seperti halnya malam ini. Selepas kita pulang dari tempat ibadah ini. Nanti kita akan beristirahat. Kira-kira apa yang kita minta kepada Tuhan ketika kita akan beristirahat. Yaitu apa? Kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan syukur-syukur dapat bonus mimpi yang luar biasa indah. Itulah yang mungkin kita harapkan. Dan kita lihat ternyata apa yang firman Tuhan katakan tentang mimpi dan doa di Gibeon. Ini sesungguhnya adalah mimpi doa yang terbaik atau terindah di hidup daripada seorang umat Tuhan yang bernama Salomo. Kenapa saya katakan mimpi Salomo adalah mimpi yang indah? Kenapa? Disetatkan di dalam ayat yang kelima. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dalam hidupan kita. Pernahkah di antara kita ketika kita tertidur, kita bermimpi Tuhan menghampiri kita. Mungkin kita boleh flashback ke belakang. Sepanjang kita mengikut Yesus, sepanjang kita mengikut Yesus, Pernahkah kita mendapatkan ketika tidur, kita bermimpi Tuhan menemui kita. Tuhan menghampiri kita. Seumur-umur saya jadi seorang hamba Tuhan. Saya mendapatkan mimpi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Baru terpejam beberapa menit, kemudian saya terbangun. Karena apa? Waktu itu saya kebetulan tertidurnya itu di mana? Di dalam aula gereja. Waktu itu saya belum menjadi seorang hamba Tuhan. Waktu itu hanya sebagai seorang jemaat biasa, yang tiap hari tinggal di gereja, saya biasanya setiap ada jadwal ibadah, biasanya saya kemudian masuk dalam aula, saya bersih-bersih aula. Nyapu, ngepel, dan ngelap bangku-bangku yang ada di aula gereja. Ketika saya selesai menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban tugas saya sebagai seorang jemaat, nyapu, ngepel, dan ngelap bangku yang ada di gereja, karena kelelahan, kemudian saya tertidur di bangku gereja. Waktu saya belum jadi seorang hamba Tuhan. Waktu saya tertidur, baru merem karena kelelahan, ternyata kemudian saya tiba-tiba kaget dan terbangun. Karena apa? Tiba-tiba ada satu buah cahaya yang sangat terang sekali, dan kemudian ada tangan yang kemudian menyentuh saya. Disitulah kemudian saya terkaget dan terbangun. Dan disitulah kemudian saya terharu. Dan saya tidak tahu apakah arti mimpi itu. Tapi disitulah saya sadar bahwa Tuhanlah yang menyentuh saya dan ingin membangunkan saya. Dan saya juga tidak tahu apa maksud daripada mimpi itu. Tapi yang ada faktanya, saya hari ini menjadi seorang pelayan Tuhan. Bapak-Ibu yang terkasih dalam kisah-kisah, kita mari boleh bersama-sama merenuhkan. Itu sepenuhnya mimpi yang paling indah sepanjang hidup saya yang saya alami. Bukan bertemu dengan pacar, atau mungkin bertemu dengan orang lain, tapi saya mendapatkan satu buah kesempatan. Tuhan menghampiri saya walaupun hanya terlihat tangannya saja dan cahaya yang itu luar biasa terang yang kemudian menyentuh saya. Tapi disitulah saya merasa begitu suka cerita sekali dan bahagia sekali. Demikian pula mimpi Salomo. Dimana Tuhan datang menghampiri Salomo di dalam mimpinya. Dan kemudian selain mimpi yang indah, yang Salomo miliki, yang didapati, yaitu apa? Permohonan doa Salomo yang begitu luar biasa, indah di mata Tuhan. Kenapa dikatakan indah? Alkitab matakan di ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik tadi. Ketika Salomo meminta keberatuhan, yaitu hati yang faham untuk menimbang, untuk menimbang perkara dan menghakimi umat Tuhan. Artinya hati yang penuh dan hikmat dan kebijaksanaan yang diberat Tuhan untuk bisa memimpin umat Tuhan, memberikan satu buah keputusan ketika umat Tuhan mungkin berperkara dengan dia. Alkitab mengatakan di ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi kita lihat dari mimpi dan doa Salomo di Gibeon ini, sesungguhnya mengingatkan mengajar keberat kita tentang mimpi dan doa yang terindah yang ada dalam hidup Salomo di hadapan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana sesungguhnya dari doa Salomo yang dikatakan, saya katakan indah di hadapan Tuhan. Sesungguhnya memberikan satu buah pembelajaran kepada kita sebagai umat Tuhan. Yaitu apa? Dari doa Salomo yang begitu luar biasa indah, yang ia panjatkan keberat Tuhan ketika Tuhan memberikan yang namanya kesempatan untuk meminta kepadanya. Yaitu apa? Kita mari bersama-sama melihat dalam nasirman Tuhan, di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Satu Raja Raja Pasal 3, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6, Lalu Salomo berkata, Engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia. Benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepada seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Tujuh, maka sekarang ya Tuhan alaku, Engkau lah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Delapan, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuh Yesus, dari doa yang dipanjatkan oleh Salomo kepada Tuhan, yang saya katakanlah doa yang terindah, memberikan satu buah bentuk pembelajaran buat kehidupan kita. Dari doa permohonan Salomo ini, sesungguhnya mengajarkan kepada kita satu buah doa yang luar biasa. Yaitu apa? Mengingatkan kepada kita betapa Salomo dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. Ada seorang pribadi yang senantiasa mengajarkan kepada kita, yaitu pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan. dan berharap kepada yang namanya pertolongan Tuhan. Karena apa? Kalau kita bersama-sama melihat dari apa yang diungkapkan oleh Salomo, dia sesungguhnya adalah orang yang sangat begitu sangat luar biasa mengandalkan Tuhan dan mengharapkan yang namanya pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena dia menyadari betul bahwa sesungguhnya, dia adalah seorang yang menjadi raja oleh karena campur tangan Tuhan. Dia menjadi raja seorang pemimpin oleh karena kasih dan kekurahan Tuhan. Itu yang Salomo rasakan di dalam kehidupan dia. Ia tidak pernah melupakan Tuhan dan tidak pernah memungkiri campur tangan Tuhan di dalam kehidupan dia. Karena apa? Kita ketahui, Daud mempunyai anak banyak. Daud mempunyai anak warnanya Salomo saja laki-laki. Tapi ada banyak anak laki-laki Daud yang lainnya. Kalau kita membaca dalam nasi ruman Tuhan. Tapi kenapa? Salomo bisa terpilih seorang raja. Tidak lain dan tidak bukan. Oleh karena apa? Oleh karena Allah sendiri yang telah menentukannya. Allah sendiri yang telah menentukannya. Kapan waktunya? Yaitu ketika Daud berikhtiar mau membangun baik Allah. Apa kata Tuhan kepada Daud? Bukan kamu yang membangunnya, tetapi anakmu Salomo yang akan membangun baik Allah. Jadi hari ini dalam kehidupan ismat Tuhan. Kita mari boleh bersama-sama belajar. Salomo menyadari betul bahwa dia menjadi seorang raja. Itu adalah karena campur tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan Alkitab juga mencatatkan bagaimana segunnya ketika Salomo menjadi raja. Ia pun juga menyadari betul akan apa? Akan usianya. Alkitab mengatakan dengan jelas di ayat yang ketujuh. Ketika Salomo menjadi raja, ia sadar betul bahwa aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi disini kita mari boleh bersama-sama renungkan dari doa permohonan Salomo di hadapan Tuhan yang begitu luar biasa indah. Kenapa Salomo meminta hikmat, kebijaksanaan, keberatuan? Karena ia menyadari betul sebagai seorang raja pada waktu itu usianya masih sangat muda. Seorang yang sangat muda biasanya labil. Ketika mengambil satu buah kebijakan yang sangat penting. Kadang-kadang disertai dengan apa? Emosi sesaat. Bukan disertai dengan apa? Ketika hikmat dan kebijaksanaan dan akal sehat. Salomo menyadari betul. Maka ia meminta keberatuan itu apa? Berikanlah kepadaku hati yang faham. Dapat menimbang mana yang baik, mana yang enggak. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Yesus. Ialah sebuah hal yang begitu luar biasa yang boleh kita renungkan. Bahwa dari apa yang diminta oleh Salomo keberatuan menunjukkan bahwa ia seorang pribadi yang redah hati di mata Tuhan. Karena apa? Ia menyadari betul bahwa usianya yang masih sangat muda ini. Sangat begitu luar biasa risikan untuk seorang pemimpin pada waktu masa itu. Karena apa? Faktanya terjadi yaitu apa? Ketika Salomo digantikan oleh anaknya. Yaitu Rehabiam. Sangat berbanding 180 derajat. Karena apa? Rehabiam adalah seorang raja yang pada waktu itu menggantikan ayahnya Salomo. Yaitu seorang raja yang sangat angkuh, sangat sombong dan tidak dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik dan bijaksana. Dan tidak mau mendengarkan nasihat bijak para penasihat yang usianya sudah tua. Yang telah mendampingi ayahnya Salomo. Jadi kita hari ini boleh bersama-sama belajar merenungkan bahwa usia muda adalah usia yang sangat begitu luar biasa menentukan. Pada waktu Salomo pada waktu itu menjadi seorang raja. Maka ia meminta keberadaan Tuhan. Yaitu sebuah permintaan yang sangat tepat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan berkata apa? Adalah baik. Apa yang menjadi permintaan Salomo. Yaitu apa? Meminta hikmat kebisahatan. Karena apa? Salomo sadar betul bahwa ia adalah seorang pribadi yang masih sangat muda dan belum berpengalaman. Dalam kehidupan kita pun hari ini. Kita mari boleh bersama-sama belajar. Dari doa Salomo yang indah ini sesungguhnya mengingatkan keberadaan kita. Yaitu apa? Belajarlah dalam setiap kehidupan kita semua Tuhan. Ketika Tuhan memberikan suatu hal yang luar biasa tanggung jawab besar keberadaan kita. Senantiasa belajarlah kita untuk senantiasa rendah hati. Memohon campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Agar Tuhan yang telah memilih kita, yang telah menetapkan kita, memberikan kesempatan keberadaan kita. Biarlah ia sendiri yang akan selalu menjadi bagian yang terpenting, yang akan memimpin setiap apa yang kita telah dapatkan, yang telah Tuhan percaya keberadaan kita di dalam gereja Tuhan. Jadi disinilah sungguhnya kita boleh belajar dari doa Salomo ini. Yaitu bagaimana Salomo adalah seorang pribadi yang penuh dengan kerendahan hati ketika ia meminta keberadaan Tuhan. Sehingga di mata Tuhan, doa Salomo dikatakan adalah doa yang sangat indah sekali permohonannya. Kiranya apa yang hari ini boleh kita bersama-sama renungkan, boleh menjadi pengajaran dan nasihat berharga dalam kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Ketika kita ingin hidup disenangkan Tuhan, maka belajarlah menyenangkan Tuhan. Ketika Tuhan ingin berkenan dengan doa kita, maka mari kita belajar pula merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.